Bau kaki adalah momok menakutkan bagi setiap orang, terlebih para pekerja yang setiap harinya harus meeting dengan klien atau presentasi di hadapan orang banyak. Menjadi permasalahan serius lagi apabila bau kaki pada seseorang yang berprofesi sebagai pelayan restoran, bisa dibayangkan wajah serius dari pembeli saat makanan atau minuman pesanannya telah sampai dengan selamat di mejanya. Penyebab bau kaki tak sedap pada seseorang tidaklah sedikit dan ada beberapa faktor yang sulit untuk ditebak. Tetapi secara umum, beberapa hal yang menyebabkan kaki mengeluarkan bau menyengat adalah kebiasaan hidup tidak sehat. Contohnya, sehabis Anda memakai kaos kaki dan sepatu seharian tidak mencuci kaki menggunakan sabun antibakteri sehingga keringat masih menempel pada seluruh area kaki yang tertutupi ditambah lagi tercampur oleh bakteri, dari sini tanpa disadari menjadi sumber masalah bau kaki. Cara menghilangkan bau kaki agar tidak membuat hati gelisah dan orang terdekat menjauh dari kita, segera atasi dengan cara menghilangkan bau kaki yang praktis non-efisien. Apabila Anda serius ingin mengatasi bau kaki, tentunya butuh keseriusan dalam melakukan perawatan. Cara menghilangkan bau kaki berikut ini telah saya himpun dari beberapa sumber web kesehatan terpercaya mengenai tips untuk menghilangkan bau pada kaki yang menyengat dan sulit dihilangkan. 1. Gunakan antiperspirant pada telapak kaki khusus untuk ada yang belum tahu apa itu antiperspirant. Anti-perspirant adalah bahan kosmetik yang berbentuk krim layaknya dipakai untuk membersihkan wajah, tetapi ini difungsikan khusus untuk penggunaan pada kaki. Cara menghilangkan bau kaki antiperspirant ini dioleskan pada telapak kaki guna mengurangi keluarnya keringat karena pori-pori akan dipersempit dan juga saluran yang menuju ke lenjar keringat akan dibelok oleh krim ini. Dengan begitu aktivitas yang akan Anda kerjakan dalam waktu lama tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan kaki, intinya bau kaki akan sulit menghinggapi orang-orang yang rutin menggunakan antiperspirant sebelum mengenakan kaos kaki dan sepatu. 2. Rendam kaki dalam air yang tercampur baking soda seusai mengenakan kaos kaki dan sepatu. Jika ada waktu luang untuk melakukan perawatan kaki, cobalah untuk merendam kaki sejenak pada air yang telah tercampur oleh baking soda. Cara menghilangkan bau kaki fungsi dari baking soda bukan untuk mengurangi kadar keringat yang keluar, tetapi meminimalisir jumlah bakteri yang menyebabkan bau yang dihasilkan pada kaki. Atau jika waktu Anda kurang, cuci kaki menggunakan air dan baking soda juga cukup efektif mengurangi bau yang keluar. Intinya, baking soda dapat dimanfaatkan untuk menyerap bau yang tidak disukai oleh indera pencinuman kita. 3. Beri asupan suplemen zincah dan magnesium. Taukah Anda jika tubuh mengalami divisiensi mineral berupa zincah dan magnesium dapat menyebabkan berbagai gejala yang mungkin membuat Anda tercengang? Cara menghilangkan bau kaki pada saat tubuh kekurangan kedua nutrisi tersebut, maka akan terjadi peningkatan bau pada seluruh area tubuh, itulah kata peneliti di Columbia University. Para ilmuwan di Columbia University juga sepakat bahwa menambah asupan seng dan magnesium sehari-hari dapat mengurangi keluarnya keringat. Untuk mendapatkan zinc, Anda bisa konsumsi makanan seperti daging sapi, biji labu, yogurt dan ikan salmon. Sementara jika Anda ingin mencukupi kebutuhan gizi berupa magnesium, mudah untuk menemukannya pada beras merah, kacang hitam dan kacang almond. Tetapi sebelum Anda bertindak, pastikan telah dapat saran dari dokter. 4. Gunakan kaos kaki dengan bahan dasar katun Pernahkah Anda sesekali berminat untuk membeli baju yang berbahan dasar katun? Pasti Anda akan bingung kenapa harganya cukup mahal dibanding baju dengan model, ukuran dan warna yang sama tetapi bahannya bukan katun. Ya jelas, baju ataupun pakaian lain yang didesain dengan bahan dasar katun akan menyerap keringat berlebih pada kulit. Cara menghilangkan bau kaki maka dari itu jika Anda hendak mengenakan sepatu, pastikan kaos kaki yang dipakai berbahan dasar katun atau wall. Jadi Anda tidak perlu merasa rugi lagi karena uang lebih yang Anda keluarkan untuk membeli sepatu akan membantu memperlancar jalan Anda menuju kesuksesan. 5. Pakai sabun jerawat dengan 10% benzoyl peroksida disadur dari vitamin protein ork, untuk menghilangkan bau pada kaki maka kita harus membasmi penyebabnya. Cara menghilangkan bau kaki seperti yang kita ketahui bersama kalau bakteri menjadi penyebab nomor satu timbulnya bau pada kaki. Maka dari itu langkah sederhana untuk mengatasinya adalah mengusir bakteri-bakteri pemicu bau kaki tersebut. Gunakan sabun jerawat dengan kandungan benzoyl peroksida 10%, karena lebih efektik dalam memerangi bakteri. Senyawa tersebut akan bekerja secara perlahan melepaskan oksigen aktif yang memberikan efek bakteriostatik sekaligus menimbulkan efek kratolitik dan mengeringkan sehingga membantu proses pengobatan. 6. Gunakan obat kumur Fungsi dari obat kumur adalah menyegarkan mulut dan menghilangkan bau pada mulut akibat bakteri yang menempel pada gusi ataupun pelak gigi. Ternyata penggunaan obat kumur juga bisa untuk menjaga kaki agar tidak terlalu bau. Cara menghilangkan bau kaki caranya adalah merendam kaki pada air yang sudah dicampur dengan obat kumur sekali dalam sehari. Ketika kaki terendam, kandungan pada obat kumur akan bekerja sama mengusir bakteri yang menyebabkan bau, sama halnya saat menyegarkan mulut. Apabila menurut Anda tips yang ini sedikit janggal, cobalah untuk menggosok kaki menggunakan kapas yang sudah direndam obat kumur. 7. Selipkan kertas pengering ke dalam sepatu memang sedikit aneh dan merepotkan, tetapi cara menghilangkan bau kaki yang ini cukup efektif. Anda bisa memasukkan selebar kertas pengering pada sepatu Anda. Cara menghilangkan bau kaki selain dapat menyerap bau busuk yang dikeluarkan oleh keringat dan sepatu, fungsi lain dari kertas pengering ini adalah menjaga sepatu tetap fresh alias berbau segar. 8. Belurkan kaki dengan tepung maizena. Cara menghilangkan bau kaki-bau tak sedap pada kaki dapat dihilangkan dengan tepung maizena. Sebelum melumurinya, pastikan bahwa kaki benar-benar dalam keadaan kering. Jika sudah, barulah balurkan tepung maizena ke seluruh permukaan kaki. Jangan lupa juga untuk menerapkan hal yang sama pada sela-sela jari kaki. 9. Ganti sepatu dua kali dalam seminggu. Jika Anda tidak ingin repot-repot melakukan sejumlah perawatan untuk mengusir bau kaki, Anda berarti harus siap untuk mengeluarkan uang cukup banyak untuk mengoleksi sepatu. Cara menghilangkan bau kaki setiap minggu, gantilah sepatu yang telah dipakai dua hari berturut-turut. Kemudian cuci sepatu tersebut, dan gunakan lagi untuk dua hari berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar keringat yang membuat sepatu basah dan mengeluarkan bau dapat kering dan segar kembali karena telah dibersihkan. 10. Gunakan sabun antibakteri. Cara menghilangkan bau kaki banyak beredar sabun antibakterial yang dapat digunakan untuk membersihkan kaki dari sisa kocoran dan keringat yang menempel pada kaki. Anda bisa melakukannya rutin apabila situasinya memang membutuhkan. 11. Rendaman air perasan jeruk lemon. Cara menghilangkan bau kaki secara alami adalah dengan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Cara menghilangkan bau kaki yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan baskom berisikan air cukup, kemudian peras jeruk lemon atau jeruk nipis. Aduk sebentar, lalu rendam kaki selama 15-25 menit. Lakukan tips perawatan kaki ini 2-3 kali sehari, manfaatnya akan Anda rasakan dalam waktu dekat. 12. Gunakan gelodorant. Gelodorant umum digunakan pada ketiak. Fungsinya adalah mengurangi produksi minyak berlebih pada selipan ketiak. Dan ternyata, untuk masalah bau kaki gelodorant juga sama fungsinya. Cara menghilangkan bau kaki jika Anda memilih cara yang simpel ini, pastikan bahwa gelodorant yang Anda gunakan khusus digunakan untuk kaki saja. Jangan gunakan gelodorant yang sama untuk mengoles ketiak Anda karena bakteri dari kaki akan berpindah pada ketiak. 13. Taburi kaki dengan kopi hitam sepatlu futsal atau olahraga pasti rentan terhadap bau menyengat, karena itu banyak orang yang menyarankan kita untuk menghilangkan bau sepatu tersebut dengan menaburi kopi hitam. Cara menghilangkan bau kaki cara yang sama juga bisa diterapkan untuk mengatasi sekaligus mencegah bau kaki. Langsung saja taburi kopi hitam bubuk pada kaki Anda secara merata dan dalam 15-20 menit bersihkan kopi bubuk tersebut. 14. Rendaman air teh Cara menghilangkan bau kaki rendam kaki pada air teh. Perawatan ini efektif untuk mengurangi bau yang keluar dalam waktu singkat, tetapi pada jenis kulit tertentu ada yang hilang dalam jangka panjang. 15. Perhatikan kondisi kuku Anda Kuku pada jari-jari kaki harus selalu dipotong jika sudah mulai panjang, karena di bawah kuku kaki banyak terdapat kocoran yang memudahkan bakteri untuk berkembang biak. Cara menghilangkan bau kaki kocoran yang tertampung pada kuku otomatis akan ikut jatuh saat ujung kuku dipotong. Agar tidak sakit, jangan terlalu dalam-dalam menggunting kuku karena bisa saja terkena daging pada kaki. Saat menggunting kuku Anda harus berhati-hati agar tidak menimbulkan bekas luka. 16. Gunakan sepatu dan kaos kaki yang bersih secara continue Cara menghilangkan bau kaki tips terakhir ini memang wajib dilakukan semua orang jika tidak ingin terserang masalah bau keringat pada kaki. Jika sedang libur, sempatkan untuk mencuci sepatu dan kaos kaki yang akan Anda gunakan esok hari ketika bekerja. Selain menimbulkan kesan baru pada sepatu, tentu hal ini juga menjadi penunjang penampilan Anda. Cara mencegah bau kaki sejatinya langkah pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Maka dari itu pada artikel ini saya juga tidak ingin menjelaskan setengah-setengah. Cara mencegah bau kaki-bau kaki tidak akan timbul apabila Anda melakukan pola hidup bersih dan sehat. Oleh sebab itu, ulasan berikut adalah langkah tepat yang bisa Anda ambil untuk mencegah bau kaki. Rutin mencuci semua sepatu dan kaos kaki yang biasa Anda gunakan untuk bekerja. Jangan memakai sepatu atau kaos kaki yang masih basah atau habis tersiram air hujan. Saat memiliki sepatu baru, ada baiknya Anda menaburi bubuk kopi terlebih dahulu ke dalam sepatu. Sebelum dan sehabis menggunakan sepatu, selalu cuci kaki agar tetap steril dari virus dan kuman. Sepatu dan kaos kaki harus disimpan di tempat yang sejuk dan lembab. Jangan terlalu panas suhu ruangan di mana sepatu atau kaos kaki disimpan. Apabila sepatu dan kaos kaki terguyur hujan hingga kuyup, langsung copot dan lap sepatu Anda pakai kain kemudian dijemur sampai benar-benar kering. Setelah mengetahui cara menghilangkan bau kaki sekaligus cara mencegahnya di atas, Anda tidak perlu gelisah apabila sedang menghadapi masalah bau kaki.